Guduplut TV, gimana kalau bikin paper surprise mie soto sedap? Semoga kebaca ya, amin. Oke, ini dia buat kamu. Paper Surprise Mie Suwadap Kap Soto Hai guys, gimana kabarnya? Ada yang lapar dan pengen hangat-hangat. Yuk sini kita makan pop-pop mie paper surprise Mie Suwadap Kap Soto. Pop-pop-pop-pop, you want it? Dodo blow. Oke, kita lihat bagian atas kemasannya. Wah, ini benar-benar mirip kayak yang ada di Indi Maret ya. Tapi, pasti isinya nanti beda nih. Komposisinya adalah kertas, sepidol, perekat. Hah, nggak ada mie-nya. Terus layanan konsumennya. Mohon maaf tidak boleh komplain. Aduh, kenapa ya paper surprise yang aku dapat ini layanan konsumennya selalu berbunyi gini terus? Pasti yang bikin ini orangnya lagi julid deh. Di sini ada berkutnya juga loh. Jadi biar kayak yang dijual-jual gitu. Kita puter lagi. Ada informasi nih lagi isinya. Baca sendiri ya. Dan cara memasaknya harus urut. Dari nomor satu, dua, dan tiga. Ini yang bikin kreatif juga ya. Oke, sebelum aku membukanya, kalian wajib like dong video ini dan subscribe channel ini. Biar aku makin semangat buka paper surprise-nya. Aku hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, cuh sekarang kita buka. Kita dapat tiga surprise. Sesuai yang ada di petunjuknya tadi. Jadi kita bukanya dari surprise nomor satu ya. Eh, angka satu sama gunting sama-sama warnanya pink ya. Di surprise pertama kita dapat apa nih? Wah, banyak banget yang kita dapat. Ada kompor, garpu, panci, terus wajan, air, ayam hidup, sarangnya ayam, dan makanan ayam. Ini kenapa kok ada ayam sih? Kan mau makan mie soto. Apa mungkin kita kudus sembelih dulu ya ayamnya biar jadi soto ayam? Tapi aku kan nggak berani. Coba aku pikir dulu. Kalau dilihat dari kemasan mie suwadap kap ini sih, ada telurnya. Aha, jadi kita butuh telur. Kayak di paper surprise yang double pop itu kan ada sapi sama rumput tuh. Terus sapinya disuruh makan rumput biar keluar susunya. Jadi ayamnya ini harus makan dulu biar keluar telurnya. Hahaha, aku pintar. Oke ayam, silakan makan yang banyak dan keluarkan telur yang besar buat aku. Hahaha. Sip, ayamnya sudah makan. Ini makanannya kita singkirkan dulu dan taruh ayam ke sarangnya. Ayam, duduk ya. Nah, pinter duduk. Kita tungguin ayamnya bertelur. Mungkin butuh waktu 24 hari. 24 hari kemudian. Eh, lihat teman-teman. Ayamnya udah ngeluarin telurnya. Nah, kelihatan kan kalian. Ini nih. Permisi, bu ayam. Aku mau ambil telurmu. Nah, bagus. Berdiri juga dia. Langsung kita ambil telurnya ya. Oke, kita siapkan kompor buat merebus telur. Oh iya, pancinya sampai lupa. Kita masukin air yang bersih ya. Meskipun cuma dibuat rebus telur aja, tetap harus air bersih. Dan kita nyalakan kompornya. Lalu tunggu airnya sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih airnya. Sekarang kita masukkan telurnya tadi. Kita tunggu selama 10 menit. 10 menit kemudian. Oke, sudah 10 menit. Kita matikan dulu kompornya. Dan kita ambil telurnya di belakang kamera aja. Sekarang kita ganti pakai wajan. Eh, bentar-bentar. Ini bukan wajan. Ini panci yang dipakai buat masak mie indimi waktu itu. Kalian udah bikin kayak gini belum? Oke, kita tuangin airnya sekarang. Terus kita nyalakan kompornya. Dan tunggu sampai mendidih. Sambil nunggu airnya mendidih, kita lanjut buka surprise yang kedua aja ya. Wow, surprise yang kedua kita dapat mie. Sayuran kering, bumbu, dan cabai. Terus ini mangkuknya. Eh, teman-teman. Ini airnya sudah mendidih. Kita matikan dulu kompornya. Lalu diangkat deh pancinya. Nah, sekarang waktunya kita sulap semuanya. Kita masukkan satu per satu. Masukkan mie-nya. Bumbu dan cabai masukkan. Terus sayuran keringnya juga. Air mendidih yang udah kita masak tadi. Masukkan sama pancinya aja deh. Terus kita tutup cup-nya. Biar nggak ada yang ngintip gitu. Dan kita shake-shake-shake. Next, kita siapkan mangkuknya. Terus kita tuangin mie-nya yang udah kita shake-shake tadi. Ngiming-ngiming. Ini mangkuknya kenapa kecil bingit ya? Padahal cup mie-nya kan besar. Nah, mie-nya udah ada di mangkuk. Sekarang kita lanjut buka surprise yang ketiga. Eh, kok nggak kebuka? Padahal udah digunting. Oke, kita gunting lebih dalam lagi. Wah, kita dapet toppingnya nih. Mewah banget toppingnya. Oke, kita taruh telur yang udah kita rebus tadi ya teman-teman. Oh ya, kalian lebih suka yang mana? Telur rebus, dadar, atau ceplok? Coba komen di bawah ya. Terus daun jeruknya taruh di sebelah sini. Jeruk nipisnya di sini. Lengkap banget ya. Ada daun dan jeruknya juga. Mantap deh. Dagingnya aku taruh di sini. Ini daging sapi atau ayam ya. Ayam kali ya. Eh, jangan sampai lupa koyanya nih. Kan soto wajib ada koya. Dan yang terakhir, kita taruh tomatnya di dekat telur rebus sama daging. Oreeh, mie sewedap sotonya udah jadi. Oh ya, garpunya kelumpaan. Aku mau nanya nih. Kalian lebih suka makan mie rebus gini waktu lagi hujan-hujan atau lagi panas-panas? Kalau aku sih, makan ini pas habis berenang. Hangat gitu jadinya. Oke, sekarang waktunya teman-teman nilai mie sewedap bikinanku ini udah mirip sama yang digambar gak ya? Kira-kira aku dapet bintang berapa? Dan sebelum video ini berakhir, aku mau sapat teman-teman dulu. Seperti biasa, di sini udah ada beberapa komentar. Dan aku pilih secara acak ya. Kira-kira namanya siapa nih yang keluar? Oke, aku mulai. Wah, ada Syakila Huinelea. Halo, Syakila. Kita baca komennya ya. Aku suka GuduploTV. Aku doa sampai 1 juta surdraber. Kok surdraber? Mungkin maksudnya itu 1 juta like kali ya. Oke, Syakila. Makasih komennya. Sehat selalu ya buat kamu. Kita ambil satu lagi. Dan yang terpilih adalah Syakila. Komentarnya. Aku suka film Goduplo. Eh, kok Goduplo? Mungkin si Syakila lagi buru-buru yang ngetiknya. Oke, Syakila. Makasih komennya. Bahagia selalu buat kamu. Makasih teman-teman udah selalu nonton video GoduploTV. Nah, sudah 2 GoFriends yang aku sapa. Buat teman-teman yang mau disapa juga kayak Syakila dan Syila tadi. Kalian cukup like dan komen sebanyak-banyaknya di video ini. Semoga nama kalian keluar di video berikutnya. Oke, aku Nini Chan mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video GoduploTV lainnya. Bye. Bye. selamat menikmati